Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera Para pimpinan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera Para pembina dan penyantun, pengurus yayasan Para guru besar, dosen, para wisudawan, wisudawati Para mahasiswa dan mahasiswa baru Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini Selamat pagi Dan selamat berbahagia Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang mahasiswa Karena pada pagi hari ini kita dapat bersama menghadiri acara yang sangat khusus ini Mohon maaf kalau saya suaranya agak serak basah Karena ini saya ingin memberikan apresiasi pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera Karena apa sudah dua kali saya diminta untuk melakukan kuliah umum disini Tapi tidak saya penuhi karena ada alasan-alasan tertentu Tapi sekarang karena sudah ketiga kalinya maka saya usahakan Walaupun saya tidak fit tapi saya tetap datang ke sini Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk pada hari ini yang berbahagia Menyampaikan kuliah umum di depan para mahasiswa baru dan wisudawan Beserta seluruh keluarga yang hadir disini Mungkin bukan suatu kuliah umum tapi suatu unek-unek Dan suatu keinginan bahwa lulusan Jendera akan menjadi sarjana hukum yang paripurna Hari ini pasti merupakan saat yang sangat diharapkan dan dinantikan oleh para mahasiswa Dan para wisudawan dan keluarganya Serta para dosen dan para pemimpin di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera Karena saat ini telah berakhirlah masa pendidikan mahasiswa yang telah ditempuh selama ini Dan kemudian dapat menyandang gelar sarjana hukum Dan pada saat yang bersamaan muncul mahasiswa baru yang menginjakkan kaki di pendidikan hukum Yang mungkin belum tahu apa yang akan dipelajari di dalam sekolah ini Apabila menilik perkembangan negara Republik Indonesia Sebelum era reformasi Kebanyakan orang tua dan calon mahasiswa selalu memilih Mau sekolah di fakultas kedokteran atau fakultas ekonomi Kenapa? Karena mereka setelah lulus bisa menjadi dokter atau jadi insinyur Mereka tidak pernah berpikir untuk masuk ke sekolah hukum atau fakultas hukum Oleh karena profesi sarjana hukum dianggap tidak mempunyai masa depan yang cerah Demikian pula saya pada waktu mau masuk ke sekolah Setelah saya lulus SMA dan ayah saya mengatakan masuklah fakultas hukum Tapi saya mengatakan ngapain sekolah di fakultas hukum? Nanti hanya membaca pasal-pasal saja Saya tidak tahu bahwa fakultas hukum itu sangat bermakna bagi saya Rupanya saat ini pendidikan di bidang hukum semakin lama semakin diminati banyak orang Penerimaan mahasiswa di bidang hukum semakin lama semakin berkembang Di UI untuk fakultas hukum sekarang diterima 700 mahasiswa Ini suatu prestasi yang sangat membanggakan Walaupun akhirnya kita harus bertanya Apakah dosennya cukup untuk mengajar mereka? Oleh karena saat ini profesi dari sarjana hukum semakin dibutuhkan dalam penyelagaan negara dan penyelagaan pemerintahan Hal itu bukan saja karena ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar negara kita Yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum Namun juga oleh karena terbukanya hubungan antar negara yang semakin luas Sehingga dibutuhkan banyak profesi yang harus dilakukan oleh seorang sarjana hukum Baik profesi sebagai jaksa, hakim, notaris, dan pengacara Serta bidang-bidang hukum yang lainnya Kita bisa melihat bahwa banyak lembaga-lembaga yang ada di negara kita ini Membutuhkan seorang sarjana hukum Karena mereka dibutuhkan dalam bidang-bidang tertentu Kita bisa melihat sekarang misalnya adanya PPATK Dimana Pak Yunus Hussein pernah disana dan sekarang ketua PPATK juga hadir disini Ada lembaga yang namanya LPSK Ada lembaga yang namanya KPU, Bawaslu, DKPP Ombudsman, itu merupakan suatu lembaga-lembaga yang memerlukan adanya seorang sarjana hukum Yang ada disana Karena mereka mengerjakan hal-hal yang kaitannya sangat erat dengan hukum yang ada di Indonesia ini Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa profesi sarjana hukum itu semakin lama semakin berkembang Sekarang sarjana hukum tidak saja berkutat pada hukum pidana dan hukum perdata saja Tapi telah tumbuh cabang-cabang ilmu hukum yang sangat banyak Kita tidak pernah mengetahui bahwa kita perlu tentang adanya hukum tentang pencucian uang atau money laundering Apakah kita pernah berpikir apa sih pencucian uang itu? Uang itu ya uang untuk berbelanja Tapi sekarang ada hukum tentang pencucian uang Karena rupanya itu yang menjadi permasalahan di tempat kita saat ini Banyaknya korupsi dengan cara pencucian uang Ada juga hukum yang membahas mengenai informasi dan telekomunikasi Bahkan transaksi secara elektronik Apakah kita pernah berpikir kalau kita hanya dengan cara memencet hp kita saja Kita sudah membeli sesuatu Tetapi itu perlu suatu hukum yang mengatur Sehingga tidak ada suatu perbuatan-perbuatan yang tercelah di antara transaksi tersebut Nah jadi kita bisa melihat sekarang bahwa banyak hal yang sudah dikembangkan Dan juga kita bisa melihat banyak hukum-hukum yang bermunculan Ada hal-hal yang itu merupakan perluasan dari hukum perdata atau hukum pidana Tetapi ada hukum-hukum khusus yang kemudian muncul Misalnya kita mempelajari hukum tentang hak asasi manusia Berkali-kali tadi dikatakan Pak Munir itu korban Dari adanya Polesjantra hak asasi manusia Dan banyak sekali hukum-hukum sekarang yang kemudian tumbuh dan berkembang Dan itu menjadi program-program khusus di semua perguruan tinggi Profesinya di bidang peradilan pun mulai berkembang saat luas Mulai muncul adanya peradilan tata usaha negara Dimana peradilan ini dapat mengadili Kalau pemerintah berbuat tidak baik terhadap putusan-putusannya Atau keputusan-putusan yang bisa bersifat individual, konkret, dan final Kemudian ada juga peradilan pajak Bahkan peradilan tipikor Dan yang ditetapkan oleh konstitusi kita adalah Sebuah mahkamah konstitusi Sebuah mahkamah yang berada di samping mahkamah agung Dan berhak mengadili atau menguji undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar Mengadili sengketa keundang lembaga negara yang bertentangan dengan lembaga negara yang lain Kalau keundangnya dirumuskan dalam konstitusi Kemudian membubarkan partai politik Dan juga menyelesaikan kasus-kasus pemilihan umum Ini merupakan suatu hal yang tidak pernah kita pertimbangkan Dan kita pikirkan sebelum kita melakukan reformasi Kita memang mengetahui bahwa reformasi telah terjadi Kita telah mengamandemen undang-undang dasar setelah tahun 1999 sampai 2002 Selama 4 kali amandemen Tapi sekarang kita mulai berpikir Kenapa kita ada amandemen kelima lagi Nah ini sesuatu hal yang saya rasa dalam kuliah atau pidato ini Saya tidak akan mengambil hal yang sulit dalam bidang hukum Karena disini banyak bapak, ibu, orang tua, mahasiswa yang mungkin tidak berkenan Kalau saya selalu melihat pada segi hukum saja Profesi bidang hukum ini semakin lama semakin luas Dan kalau kita bisa melihat di dalam pengadilan-pengadilan ini Diputuhkan juga seorang pengacara Seorang hakim Seorang jaksa Bahkan kadang-kadang seorang ahli dan seorang saksi Yang ahli di bidang-bidang yang diajukan dalam pengadilan tersebut Di bidang pembentukan hukum Saat ini diperlukan pula sarjana hukum yang mengetahui segala sesuatu Tentang substansi apa yang perlu diatur dalam suatu undang-undang Atau dalam suatu undang-undang dasar Atau dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya Oleh karena kita bisa melihat bahwa Kadang-kadang sesuatu yang mestinya diatur dalam suatu undang-undang saja Kita atur terlalu tinggi dengan kita atur dalam suatu undang-undang dasar Tapi kita mengatur suatu ketentuan yang mesti di dalam undang-undang Kita atur dalam suatu peraturan presiden Dan tentu saja tidak mudah untuk dilaksanakan Nah, khusus di bidang pembentukan hukum di negara kita Saat ini terlihat adanya permasalahan yang memulukan perhatian yang serius Hal ini kita lihat dan kita rasakan Bahwa menjelang di lantiknya presiden terpilih Bapak Jokowi Dodo dan Bapak Mahruf Amin Maka semua orang berfikir dan mengajukan pendapat Kita mesti merubah undang-undang dasar kelima kalinya Kita mesti mengamanemen kelima kalinya Apa yang diinginkan? Mereka menginginkan bahwa MPR menjadi lembaga tertinggi lagi Kemudian TAP MPR ada lagi Dan presiden terkait, terikat oleh GBHN tersebut Kalau presiden tidak melaksanakan GBHN Maka dia dapat ditumbangkan, dapat diimpeach Padahal menurut undang-undang dasar Impeachment presiden itu hanya untuk kasus-kasus tertentu Dan GBHN tidak ada Permasalahan bukan hanya itu Kenapa kita mau mengamanemen Perubahan undang-undang dasar memang tidak baik sekali Ada beberapa hal yang perlu mendapat tatatan Tapi kita bisa melihat Kalau MPR diberikan ke Wawanan untuk membentuk GBHN lagi Dan itu diberikan pada presiden untuk dilaksanakan Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Jadi Wawanan MPR itu sebetulnya apa? Kita bisa melihat Presiden kita yang dulu dipilih oleh MPR Sekarang sudah diubah Presiden dipilih langsung oleh rakyat Permasalahannya sekarang adalah Bagaimana undang-undang dasar mengatur Fungsi MPR dan fungsi presiden sekarang Kalau kita menanyakan Jadi kalau yang memilih rakyat Indonesia Jadi siapa yang menetapkan presiden dan wakil presiden Indonesia? Apakah rakyat yang datang ke TPS dan memilih presiden itu? Ataukah KPU? Ataukah MPR? Tiga ini yang saya tanyakan Jadi rakyat yang memilih memang rakyat memilih Untuk tahun 19 ini Maka 55% lebih Suaranya Tapi permasalahannya adalah Apakah rakyat yang memilih ini kemudian Dapat menetapkan ini loh presiden yang saya pilih Saya tetapkan bersama-sama Dengan putusan apa? Apakah yang menetapkan presiden dan wakil presiden itu adalah KPU? Karena KPU adalah yang melaksanakan pemilu Dan dia yang akan menetapkan siapa calon presiden terpilih Tapi kita bisa melihat Ada dua putusan KPU Tahun 2014 KPU menyatakan Pemilihan umum ini Dimenangkan oleh pasangan calon Jokowi Dodo Dan Yusuf Kala Dengan sekian ribu Sekian juta Suara Sekian persen suara Dan kemudian diktum kedua mengatakan Menetapkan Jokowi Dodo Dan Yusuf Kala Sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia Jadi kalau kita melihat pada tahun 2014 Yang menetapkan presiden dan wakil presiden adalah KPU 2019 Diktumnya beda Yang pertama menetapkan Pasangan calon Jokowi Dodo Dan Ma'ruf Amin Mendapatkan sekian juta suara Dan sekian persen Dan kemudian menetapkan Jokowi Dodo Dan Ma'ruf Amin Sebagai calon presiden Dan wakil presiden Indonesia Mana yang tepat? Apakah KPU menetapkan presiden? Atau menetapkan calon presiden terpilih? Tentunya yang kedua KPU adalah penyelenggara pemilu Sehingga dia hanya menetapkan Ini loh calon presiden terpilih Undang-undang dasar perubahan menyatakan Fungsi MPR yang pertama adalah Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar Dan kemudian melantik presiden dan wakil presiden Jadi MPR itu hanya melantik presiden Tidak menetapkan presiden dan wakil presiden Kalau melantik presiden itu Satu jam selesai Tapi keputusan yang harus dibuat adalah Menetapkan siapa presiden Indonesia Ini yang tidak pernah terjadi Setelah era reformasi sampai sekarang Tidak pernah ada tab tentang pelantikan Dan penetapan presiden Mestinya harus ada tab MPR yang menyatakan Atas nama rakyat Indonesia Menetapkan dan melantik presiden Indonesia Ini dan ini Tapi ini tidak Jadi presiden kita selama ini Hanya menerima berita acara sumpah jabatan Di mana isinya adalah Berita lafal sumpah Jadi kalau presidennya pada setiap waktu Pada suatu saat dia melanggar konstitusi Dan harus dicabut atau diperhentikan Keputusan apa yang dicabut Tidak mungkin berita acara sumpah Karena berita acara sumpah itu Hubungan antara pribadi presiden Dengan Tuhan yang maha kuasa Nah bagaimana dengan Hanya melantik presiden saja Maka ada keinginan MPR Untuk membuat tab GPHN lagi Dan diberikan kepada presiden Untuk dilaksanakan Dan kalau tidak dilaksanakan Dia bisa digulingkan oleh MPR Ini sesuatu keinginan yang Saya rasa Tidak hanya menguatkan GPHN saja Memang disini kita perlu Untuk amandemen Siapa yang meretapkan itu Karena hanya melantik saja Nah Ini ada kaitannya juga Bahwa di akhir masa jabatannya DPR Kemudian DPR ingin mengubah Undang-undang nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Perusahaan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang telah direvisi Atau diperbaiki Diubah Dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2018 Dimana dalam revisi Atau perubahan Undang-Undang tersebut Akan dirumuskan bahwa Pimpinan MPR Adalah 10 orang 9 dari partai politik 1 dari DPD Kalau ini kita hubungkan dengan Permasalahan Kewenangan MPR tadi Buat apa 10 pimpinan Anggota MPR ini Padahal Kalau kita bisa melihat Dari fungsi-fungsi MPR Mengubah dan menetapkan Undang-Undang dasar Nggak tahu kapan Mungkin Ini ada perubahan Itu baru jadi Memberhentikan presiden Dan waktu presiden Itu kapan Dan juga pasal 8 8 E 2 Kalau presiden berlahan tetap Maka wakil presiden Tampil menjadi presiden Dan MPR memilih wakil presiden Atau kapan 8 E 3 Kalau dua-duanya berlahan tetap Maka MPR bersidang Untuk memilih presiden Dan wakil presiden Kapan hal itu terjadi Tidak Setiap saat itu terjadi Tapi setiap 5 tahun MPR hanya berfungsi Melantik presiden Dan itu seremonial Satu jam selesai Kalau presiden masuk ke gedung Keong itu Indonesia Raya Presiden mengucapkan Sumpah jabatan Dan presiden kembali Indonesia Raya Selesai Karena itu bersifat seremonial Bagaimana kita akan memilih 10 pimpinan MPR Ini sesuatu hal yang Tidak tepat Nah Tetapi ini terjadi Maka semua Sekarang Kalau Bapak Ibu melihat Di TV Di koran Di medsos Yang lain Semua melihat Pada hal ini Sebagai seorang Sejarah hukum Jurusan hukum tantra Pada waktu saya lulus Jurusannya hukum tantra Hukum Tata Negara Dan hukum administrasi negara Tahun 1976 Jadi jauh sekali sudah Dan pernah mendapatkan Kesempatan menjadi Hakim Konstitusi Selama dua periode Masa jabatan Saya dapat mencermati Bahwa Pembentukan hukum Yang paling banyak Menyita perhatian Adalah pembentukan hukum Yang berkaitan dengan Bidang politik Dan kekuasaan Karena di dalamnya Terdapat substansi Yang akan mengikat Pihak-pihak Yang akan duduk Dalam lembaga-lembaga Terkait Undang-undang Dalam bidang politik Selalu ada Dan lucunya Undang-undang Dalam bidang politik Selalu diubah Atau diperbaiki Pada saat DPR DPD Dan DPRD Akan dilantik Atau sesudah dilantik Begitu dilantik Memilih pimpinan siapa Undang-undangnya Dirubah dulu Ini sesuatu hal yang aneh Dari segi Pembentukan peraturan Penundang-undangan Seharusnya peraturan Penundang-undangan Dibuat jauh-jauh hari Sebelum peristiwa itu Akan terjadi Tapi kita tidak Sekarang setiap kali Ada permasalahan Kita ubah Undang-undangnya dulu Dalam sisa waktunya Yang kurang dari Satu bulan Kita dikejutkan juga Akan adanya keinginan Menyelesaikan RUU KUHP Yang substansinya Masih menemukan Beberapa permasalahan Dari segi HAM Dari segi LGBT Dari segi Perjinahan Dan banyak hal Masih belum ada Kata sepakat Tetapi dikatakan Ini akan diputuskan Bulan September ini juga Perubahan terhadap Undang-undang MTD3 Juga sudah dikemukakan Dan yang sangat Menjadi pro dan kontra Saat ini adalah Perubahan undang-undang Tentang komisi Pemberantasan korupsi Betul Memang undang-undang ini Berapa kali Diajukan ke Mahkamah Konstitusi Undang-undang ini Memang ada beberapa Permasalahan Tapi apakah Ini harus diajukan Pada saat Akhir masa jabatan DPRnya Itu yang dipermasalahkan Karena kita harus Bisa melihat bahwa MK juga sudah Menyatakan bahwa Boleh ada Penyidik independen Tapi syarat-syaratnya Harus sama dengan Syarat-syarat Kalau kita memilih ASN Dan itu tentunya Pasti harus Dalam undang-undangnya Tetapi dalam waktu Yang tidak Lebih Dari satu bulan Kita kemudian Akan mengubah Undang-undang itu Apakah ini tidak Menjadi suatu Masalah nantinya Jangan-jangan Belum ditetapkan Dan belum disahkan oleh Presiden Belum ada nomernya Sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi Untuk diuji Ini beberapa kali Dilakukan oleh Beberapa pihak Termasuk Teman-teman dari Jendera Yang selalu jadi Pemohon Atau jadi ahli Di sana Jadi saya Merasa bahwa Lembaga ini Sebetulnya Kalau tadi dikatakan Pak Yunususian sebagai Lembaga yang baru muncul Baru sekali ini Sudah Tapi sebetulnya Kiprahnya Tidak hanya mahasiswanya Tapi semua yang ada Di dalamnya Mendukung Untuk perubahan-perubahan Undang-undang Dan undang-undang dasar Secara baik Tapi tidak dengan cara Seenaknya Dengan kajian-kajian Jangan hanya bicara saja Tapi gak mau tampil Tapi kalau Teman-teman di Jendera Dia mau bicara Dan dia tampil Di MK juga Seperti Bu Fitri Juga sering menjadi Ahli di sana Jadi kita bisa melihat Mahasiswa yang baru lulus Dan mahasiswa-mahasiswa Yang ada Mahasiswa baru Jangan kecewa Kalau Anda masuk di sini Anda harus bangga Tadi dikatakan oleh Pak Yunususen Dengan sedikit mahasiswa Itu akan lebih berkualitas Daripada banyak sekali Karena di UI Saya juga berpikir Bagaimana saya mesti mengajar Anak 700 Dalam satu semester Kalau itu dibikin 2 hari Itu 200, 200, 200 Begitu Mungkin juga Melelahkan juga Dan juga yang mengajar Juga gak senang Karena apa Yang diajarkan itu-itu juga Ini menjadi suatu hal Dimana saya kemudian Bisa melihat bahwa Ada hal-hal yang Perlu disyukurin Kalau Anda semuanya Diterima dan lulus Dari jendera Kalau kita melihat pada Program-program kekhususan Sekarang ini Sejak reformasi Kita tidak hanya Lihat pada hukum Pidana Hukum perdata Dan hukum-hukum Lainnya Tapi hukum Kenegaraan Itu sangat luas Kebetulan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera ini Program kekhususan Hukum tata negara Sudah ada Maka Anda bisa Memperluas Kemampuan Anda Saya dengar dari Bu Eni Ada seorang Masehsu yang pengen Mengikuti jejak saya Sebagai hakim konstitusi Teruslah berjuang Karena itu sesuatu Yang mungkin Saya juga tidak pernah Bermimpi menjadi Hakim konstitusi Saya tidak pernah Berpikir bahwa Menjadi sarjana hukum Itu Sesuatu yang kemudian Membanggakan Bagi saya Dan keluarga saya Terima kasih pada Pak Marsilam Karena Pak Marsilam Termasuk orang yang Rupanya mengusulkan saya Saya tidak tahu itu Jadi karena pada saat itu Saya hanya ditelepon Dari Dewan Pertimbangan Presiden Banyak pihak Yang menginginkan Ibu duduk di Mahkamah Konstitusi Padahal saya tidak pernah Ingin di sana Karena apa Saya sadari bahwa Saya adalah orang Yang keras kepala Jadi saya Selalu berpikir Kalau saya punya atasan Dan atasan saya Berbeda dengan saya Saya pasti mengatakan Enggak Saya tetap pada Pendirian saya Nah Itu yang saya Saya ingin Jadi saya tidak pernah Ingin di tempat-tempat Di mana saya Di bawah Orang yang Mungkin akan beda Pendapat dengan saya Tapi begitu Dikemukakan Di Mahkamah Konstitusi Saya berpikir Waktu pertama kali Mahkamah Konstitusi Membuka Kesempatan Dan saya Dicalonkan oleh Delapan Kelompok perempuan Saya mengatakan Jangan Jangan Saya itu Orang yang keras kepala Dan saya Belum selesai Di UI Tapi saya Kenapa Karena saya berpikir Bahwa di Mahkamah Konstitusi itu Semua putusannya Harus sama Tapi pada waktu Periode yang kedua Saya mengetahui bahwa Tiap-tiap hakim Dapat Melakukan Desenting opinion Jadi kok Pendapat saya A Maka walaupun Yang delapan B Saya tetap Bisa mengajukan Desenting opinion saya Maka pada saat Dewan Perliban Presiden Meminta saya Kemudian saya Mengatakan Saya akan Berfikir dulu Dan saya akan Berjarat Pada keluarga saya Jadi kita bisa Melihat disini Bahwa Sekarang ini Hukum Tata Negara Yang dulu Tidak pernah Diinginkan Banyak pihak Sekarang Muncul Di beberapa Universitas Termasuk Jendera Pada waktu Saya memilih Hukum Tata Negara Dan Hukum Atisar Negara Satu semester Itu Satu tahun Kalau waktu itu Masih satu tahun Hanya satu orang Saya Yang dapat Dari jurusan itu Jadi saya Sekarang mengatakan Bahwa Dulu saya Hanya satu Tapi sekarang Mahasiswa saya Di jurusan Hukum Tata Negara Atau Hukum Genaga Sangat banyak Di beberapa Universitas Sudah Dibentuk Jurusan itu Jadi Jangan kecewa Kalau Anda Mengatakan Saya Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara Itu tidak hanya Menjadi Bupati Atau Jadi Lurah Atau Jadi Pegawai DPR Sekarang Bisa Semuanya Mau jadi Anggota DPR Bisa Anggota DPD Bisa Jadi Guru Besar Pun Bisa Nah Jadi Anda Lihat ini Bahwa Semua itu Sekarang Terbuka Lebar Dan Profesi Sarjan Hukum Ini Sekarang Semakin Berkembang Saat ini Kita hanya bisa Melihat Ada money laundering Ada Cyber law Ada Macem-macem Yang baru Hukum pertambangan Hukum lingkungan Sudah berkembang Dan nanti ada Hukum-hukum yang baru Yang kita tidak tahu Karena perkembangan Zaman ini Zaman ini Akan Memicu Juga Perkembangan Hukum Di Semua Negara Oleh karena Itu Bagi para Mahasiswa Yang saat ini Menjalani Wisuda Janganlah Anda berhenti Belajar Setelah Mencapai Gelar Sarjan Hukum Dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jendera Ini Karena Masih Tersedia Peluang Untuk Mencapai Pengetahuan Yang Lebih Tinggi Dan Memilih Profesi Yang Diinginkan Rupanya Ini Sesuai Menjadi Pembelajar Seumur Hidup Betul Pembelajar Seumur Hidup Belajar Itu Tidak Ada Hentinya Dan Belajar Itu Tidak Ada Matinya Maka Kalau Anda Ingin Menjadi Sarjana Hukum Yang Paripurna Belajarlah Kalau Anda Kemudian Menekuni Bidang Hukum Yang Anda Inginkan Mungkin Sekarang Anda Pengen Hukum Ketan Nanti Kemudian Dua Tahun Lagi Anda Berpindah Sehingga Anda Mampu Dan Mendapatkan Pengentuan Yang Sangat Banyak Di Bidang Itu Sedangkan Untuk Para Mahasiswa Lainnya Termasuk Mahasiswa Baru Yang Menginjakkan Kaki Di Selatih Hukum Jentera Ini Tekun Menempuh Ilmu Agar Apa Yang Anda Cita-citakan Dapat Sesuai Dengan Keinginan Anda Saya Rasa Hal Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Dalam Pidato Singkat Ini Mohon Maaf Kalau Ada Hal Yang Tidak Berkenan Pada Bapak Ibu Sekalian Dan Para Mahasiswa Tetaplah Belajar Dan Jangan Takut-takut Untuk Tampil Karena Tanpa Kalian Tampil Orang Tidak Akan Mengetahui Siapa Anda Terima Kasih Terima